Bukannya masih dari Yogyakarta, kita tidak akan melihat kucing lagi, tapi kita akan melihat Hope, bayi orangutan yang baru lahir Maret lalu. Nah ini masih yang lucu-lucu ya. Diberi nama Hope, koleksi baru kebun binatang gembira loka ini langsung menarik minat pengunjung. Inilah Hope, bayi orangutan koleksi baru kebun binatang gembira loka Yogyakarta. Berusia 3 bulan, Hope tak dapat lepas dari pelukan ibunya Molly. Yang telah mengandungnya selama 8 bulan. Sesekali setiap pagi hingga siang, Hope diajak keliling bermain di area orangutan gembira loka. Bahkan bisa aja loh, Molly dan Hope berpose sadar kamera di depan pengunjung kebun binatang. Hope masih mendapatkan perlakuan khusus. Mulai dari diamati gerak-geriknya, hingga dipisah dengan orangutan dewasa. Hal ini untuk menghindari saling berebut makanan. Bila mana itu sekiranya gak begitu aktif, kita segera lapor ke dokter. Maka kalau kita segera lapor, dokter langsung segera datang gitu. Jadi lebih pengamatan, lebih pemeriksaan, lebih tepat. Apakah ini sehat atau tidak? Kalau memang sehat, kita langsung keluarkan. Bila mana tidak, kita tahan, kita keluarkan yang lainnya. Tak sedikit pengunjung yang memanfaatkan liburan untuk melihat Hope dari dekat. Info kelahiran Hope 11 Maret silam menjadi magnet pengunjung. Sekarang udah lihat, jadinya senang, anak-anak juga senang. Seru pokoknya deh, lucu, kecil, imut-imut ya. Emang tahu sebelumnya dari mana? Sebelumnya kan, ini teman-teman. Jadi emang sengaja lihat anak-anak? Sekarang sengaja sekalian jalan-jalan, lihat hewan-hewan yang lain juga. Bernama latin Pongo Pigmaus, orang hutan Kalimantan ini hampir kehilangan habitatnya karena kebakaran hutan, perburuan, dan perdagangan untuk menjadi satwa peliharaan. Dengan diberi nama Hope, diharapkan bayi orang hutan ini menjadi harapan baru dalam melestarikan satwa yang hampir punah. Andreas Pamukkas melaporkan untuk NAD.